Bonsai Madingin Bali Bonsai Madingin Bali Bonsai Madingin Bali Bonsai Madingin Bali Oke kita mulai dari yang mana Nah ini pohon yang sudah lama ya Nah teman-teman jadi bisa lihat Ini bahan dari jenis sancang Yang sudah lama sekali saya pelihara Ini kira-kira Hampir 2 tahunan ya Hampir 2 tahunan depan saya Ini saya ambil kemarin di tempat kakek Suparno Sudah lama sekali Banyak hal yang saya lakukan di pohon ini Banyak perubahan Sudah pernah ikut kontes Namun masih di bendera hijau Kemudian saya rombak lagi di bagian akar Mungkin teman-teman yang mengikuti saya dari lama Dari dulu Jadi tahu pohon ini Jadi bagaimana Perkembangan dari pohon ini Sudah 2 tahun Masih Seperti ini Kondisinya Nah Di pohon ini Saya banyak melakukan Pemotongan Karena Ini termasuk Pohon yang sudah tua ya Dari berbatang tua Memiliki cabang yang sangat tua juga Sehingga Sangat susah ya Menemukan titik tumah Titik tumah tunas yang dekat ya Yang dekat Sehingga Saya dengan inisiatif Melakukan okulasi Yang saya lakukan seperti ini Jadi kalau kita potong Kadang-kadang tidak Tumbuh mata tunas Kita lihat lebih dekat dulu ya Nah teman-teman Jadi kadang Seperti ini ya Kadang Kita potong pendek seperti ini Tidak akan ada mata tunas yang tumbuh Di pohon sancang yang Dengan Batang yang sudah tua Atau cabang yang sudah tua Seperti ini Dengan kulit Yang sudah tua Susah ya Kita menemukan Titik mata tunas ya Sehingga Kita potong Langsung kita akan Lakukan okulasi Seperti ini Nanti kita akan Lakukan prosesnya juga Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua Di sini Nah Ini di bagian batang Saya sisipkan Tunas Dari sancang Nah Nanti saya juga akan Lakukan bagaimana prosesnya Nah ini Bagaimana Mencarikan Titik tumuh ya Artinya Seperti ini Contohnya Kalau kita tunggu ini Lama sekali Tidak akan Demuh mata tunas Di sini Yang tepat ya Nah sesuai dengan Keinginan Sehingga Kita harus punya inisiatif Melakukan proses Opulasi Atau tempel Seperti ini Nah caranya Kalau yang seperti ini Bagaimana cara Mengikat Bagaimana cara Menyungkup Nanti saya akan Lakukan Prosesnya ya Jadi hanya Kali ini Kita Review pohon Sambil Menunjukkan Dimana tempat Saya menemukan tunas Caranya sangat mudah Sangat simple Yang penting Mau melakukannya Karena agak sedikit Lumayan Membuang waktu ya Karena kita Melakukan Mengikat Menyungkup Menaruh di tempat teduh Nanti kita Nanti saya akan juga Jelaskan bagaimana Prosesnya agar Melakukan Opulasi dengan Hasilnya hidup ya Dengan baik Sehingga tidak Buang-buang waktu Tapi kadang-kala Memang kadang-kadang gagal Karena ada beberapa Proses Ada beberapa Menaruh Melakukan Sisipan yang kurang tepat Kadang-kadang mati Layu Juga Buka sungkup yang baik Kesalahan Buka sungkup itu Salah satu faktor Yang sering menyebabkan Opulasi kita Menjadi mati Jadi kalau mati Jangan menyerah Kita ulang lagi Kalau untuk sancang Lebih sulit ya Dibandingkan dengan waru Kalau tempel waru Sangat Lebih mudah Nah teman-teman Ini bahan yang pertama Dari jenis sancang Bergaya Informal Oke kita cek Pohon berikutnya Oke kali ini Pohon waru ya Nah teman-teman Saya lihat ya Warunya Waru bogel Akar Akar masih saya Penam dulu Dan kemarin Banyak melakukan Opulasian ya Teman-teman Jadi Saya melakukan Opulasi di Beberapa tempat Ini contohnya Ternyata setelah Saya potong Ternyata banyak Tunggu tunas ya Ternyata Tapi tidak masalah ya Teman-teman Karena kita dapat Posisi yang tepat ya Saya melakukan Opulasi di Tiga tempat Yang pertama Disini Saya lakukan langsung Opulasi Potong langsung Opulasi Walaupun banyak Tunggu tunas lagi Sekarang Namun kadang-kadang Kalau tidak di Kalau tidak di Opulasi Kadang-kadang Tidak tumbuh tunas ya Ini untuk waru sih Kadang-kadang Tidak masalah ya Teman-teman Nah ini juga Saya lakukan Opulasi Dan di bagian Dimensi juga Saya lakukan Opulasi Ternyata tumbuh tunas Namun tidak Banyak tumbuh tunas Namun tidak sesuai Atau tidak tepat ya Seperti yang kita inginkan Nah Seperti ini contohnya Teman-teman Nah Ini akar Masih saya pendam Akar keliling Dan Bahannya Gokil Opulasi yang sudah berhasil Nah Nanti saya juga akan Jelaskan bagaimana Cara opulasi Biar Hidup ya Jadi kalau ini Tidak ada Tempel Di batang ya Ini opulasi Di bagian ujung-ujungnya Nah Kita akan bersihkan Beberapa tunas Yang tidak kita gunakan Seperti ini contohnya Di belakang Ada tunas di ketia Seperti ini kita buang Kita buang Tunas-tunas yang di bagian bawah Juga saya Lakukan pembuangannya Kita buang Kita kurangi daun Jadi rajin-rajin Lakukan pemilihan tunas Dan juga Jangan lupa Untuk waru Daunnya sering di pruning Jadi teman-teman Jangan sampai Menemukan Tiga tunas ya Kalau untuk waru Nanti akan Bengkak Jadi ini kita gunakan Untuk cabang Yang ini nanti Kita akan gunakan Sebagai mahkota Atau penerus Dari batang utama Cabang lagi Ini untuk Bagian belakang Nah Jika membuat pohon Dengan ukuran kecil Atau mamik Teman-teman Nanti Mendapatkan Kadang-kadang Mendapatkan Masalah di Ruas yang panjang Jadi bagaimana caranya Kita harus Pilih tunas yang terpendek Kita potong Dengan kita potong Akan menemukan Tunas baru Nah tunas baru tersebut Nanti akan Memiliki ruas yang Lebih kecil lagi Jadi seperti itu Untuk pohon waru Jadi Biasanya Kalau kita Tumbuh tunas baru Tumbuh tunas Memanjang ya Ruasnya sangat panjang Jadi kita cari Ruas yang terdekat Atau terpendek Kemudian kita potong Kemudian di ruas terpendek Itu akan muncul Tunas baru lagi Dan itu yang memiliki Kerapatan yang sangat Bagus Atau ruas yang sangat pendek Sekali sehingga mempermudah Kita dalam Memilih tunas Ataupun Menentukan Atau membuat pohon Dengan ukuran yang Kecil Nah itu tantangannya Kalau untuk membuat Pohon kecil ya Kadang-kadang ruas yang panjang Itu membuat Proses Lebih lama lagi Karena Kita harus potong Kembak dulu Potong dulu Di ruas yang paling terdekat Kemudian Baru kita Carikan Tumbuh tunas yang baru Yang memiliki Kerapatan yang lebih Atau Pertumbuhan ruas yang Lebih pendek lagi Oke Pohon konsep informal Pohon Bogel Masih banyak proses Untuk cabang yang pertama Cabang yang kedua Cabang yang ketiga Cabang keempat Cabang kelima Cabang keenam Ini penerus batang utama Dan nanti akan menemukan Cabang lagi Oke teman-teman Kita akan ambil Pohon berikutnya Oke teman-teman Pohon berikutnya Pohon dari Jenis Sancang Nah Pohon ini juga Melakukan Penumbuhan Tunas ya Dengan cara Opulasi Di sistem tempel Seperti ini Jadi ada Jadi tidak di ujung Yang saya tempel Namun di bagian tengah Untuk mendapatkan Anak cabang Ini kan bagian cabang Untuk mendapatkan Anak cabang Seperti itu Ini bagian belakang Ini bagian belakang Untuk mendapatkan Anak cabang Jadi seperti ini Prosesnya Kalau untuk akar Pohon yang asik Kalau untuk akar Kemudian untuk Cabang pertama Di sini Anak cabang Sudah ada Satu Dua Dan penerus Batang utama Kemudian untuk cabang Yang kedua Di sini Anak cabang Anak cabang Nah ini sebagai Nanti penerus Dari batang Ini sudah saya siapkan Satu Tunas Ini kecil Oke kemudian Untuk cabang dimensi Sudah Nah cabang dimensi Di sini Nah namun Saya melakukan kemarin Dua Opulasian Nanti saya akan Pilih satu saja Mungkin yang di bagian Belakang Nanti kita potong Di sini Ini tidak akan gunakan Kemudian untuk penerus Batang utama Saya masih memilih Tunas ya Karena ini belum semua Tumuh tunasnya Belum tepat semua ya Saya menginginkan Tunas di sini Nanti saya akan Lakukan pemotongan Oke Pelan-pelan Kita proses Biar pohonnya juga Hasilnya maksimal Nanti untuk Tomba ya Jadi jangan terburu-buru Jangan Jadi dari awal Sudah terlihat Kurang bagus geraknya Potong ulang Populasi lagi Nah seperti itu Memproses pohon-pohon Petarung ya Jadi tidak semudah Yang kita bayangkan Ini pohon yang sudah Lumayan lama juga Lumayan lama pohon ini Tempat saya Nah saya memang Desain-desain pohon Yang petarung kali ini Untuk kita bawa Ke kontes-kontes bonsai Untuk meramaikan Kontes-kontes bonsai Yang ada Khususnya di daerah Bali Oke teman-teman Bisa dilihat Ya Pohonnya Masih proses lama Oke kita taruh dulu Ini baru kemarin Buka sungkup Jadi lumayan berisiko Dan berhati-hati ya Takutnya Dilayu kembali Saya taruh lagi pohonnya Kurangi gerakan Akar dipendam lagi Biar mendapatkan pemecahan Nanti angkat Di pot yang bagus Pot keramik Kita bawa lomba Oke kita cek Pohon berikutnya Nah teman-teman Jadi pohon yang akan Saya lakukan Okulasi Tempel Namun bukan di ujung Di bagian tengah-tengah Di sini nanti Karena pohon ini Saya lihat Ada satu kekurangan Di bagian anak cabang Pertama ya Jadi cabang pertama Anak cabang pertama Ter Harus Karena di sini terlalu jauh Jadi saya menemukan Di sini Rencananya Jadi bagaimana prosesnya Kali ini proses Pohon ini yang akan Saya lakukan Okulasi Jadi saya praktekkan Saya jelaskan Pada teman-teman Secara detail Untuk jenis waru Nah untuk bagian akar Akar sudah keliling Teman-teman Ini bisa dilihat akarnya Nah memiliki perakaran Yang sangat baik Namun masih di proses Pemecahan Kita menunggu Pemecahan Di akar pohon ini Pohon konsep Tegak berliku Tangan pertama Tangan kedua Di bagian belakang Sebagai dimensi Tangan ketiga Di samping Di samping Pendus batang utama Menarik ya Pohonnya Nah ini pohon Ini pohon yang memang Saya tujukan untuk Ke arah lomba Pohon bergaya Tegak informal Atau tegak berliku Atau pohon informal Kali ini kita akan Lakukan prosesnya Tunas-tunas yang Tidak perlu Kita buang saja Jadi untuk Membuat pohon small Atau pohon mame Dari jenis waru Ataupun sanjang Jadi mendapatkan Ruas yang pendek Itu yang lumayan Berat juga ya Karena kadang-kadang Di awal pendek Namun setelah kita loss Ternyata memanjang Jadi Jadi Kadang-kadang Itu kendala yang Saya hadapi Sehingga saya melakukan Seperti ini contohnya Ini padahal Saya okulasi disini Saya inginnya Tumur tunas disini Ternyata tidak mau ya Tambah memanjang lagi Ini hasil okulasian ya Jadi saya potong Saya okulasi Nah untuk Pohon baru Sangat mudah sekali Kita melakukan okulasi Dan penutupan luka Juga sangat cepat sekali Karena kambiumnya Untuk kulitnya termasuk Lumayan tebal Seperti jenis pikus ya Lebih enak ya pohonnya Namun kendalanya ya Kadang-kadang kita tidak menemukan Titik tumbuh tunas yang tepat ya Seperti ini Nanti kita akan Nanti saya akan lakukan okulasi sekarang ya Saya akan lakukan okulasi disini Jadi okulasi di Tengah-tengah seperti ini Bagaimana prosesnya Dan bagaimana caranya Biar berhasil Dan peluang hidup besar ya Oke kita mulai Oke kita mulai Saja Nah yang pertama Pilih tempat ya Jadi agak susah ya Lihatnya Jadi kita pilih tempat Yang akan kita lakukan okulasi Nah seperti ini Saya buat Congkelan seperti ini ya Jadi saya garis-garis Ukurannya mungkin sekitar berapa mili Hanya untuk menemukan tunas kecil saja Nah ini seperti ini Kemudian saya Congkel seperti ini Nah nanti kita akan sisipkan disini ya Tunas baru yang kecil Nih teman-teman saya lihat Congkel seperti ini Caranya sangat mudah ya teman-teman Nah kita kurangi beberapa sisi Baru mudah hidup ya teman-teman Mudah menyatu juga Nah sudah dua sisi Kemudian tinggal kita masukkan saja Nah Sini teman-teman caranya Tinggal kita ikat saja Nah untuk cara menyungkup Jadi kalau Masukkan semua kan tidak bisa Jadi caranya menyungkup ya Kita tempel seperti ini saja Kita sungkup seperti ini Sungkup di ujung-ujung Bagian pangkal Dan bagian atas Jadi Caranya sangat simple dan mudah ya Dan dijamin berhasil Dan ini kita teduhkan hanya di emper saja ya Jadi tidak full sinar matahari Ini juga penting ya Untuk pohon-pohon ini juga penting Untuk mendapatkan sinar Atau tunas-tunas yang lain Biar tumbuh baik juga Kita emperkan saja Atau ditaruh di tempat yang Mungkin siangnya tidak Terkena sinar matahari Cuma pagi Cuma pagi atau sore Dan untuk ini Okulasian ini Tempel ini Harus wajib ya dibuka sungkup seminggu Jadi dibuka sungkupnya Seminggu kalau untuk baru Berani buka full Kalau untuk baru Namun tetap di Di emperkan Atau dituduhkan ya Dan dituduhkan hanya berapa hari saja Satu sampai dua hari Kemudian carikan matahari secara perlahan lagi Dan dijamin hidup Nah teman-teman Jadi bagaimana cara menemuhkan ya Menemuhkan tunas tanpa mata tunas Jadi itu solusinya Untuk jenis baru dan sancang Mudah Tidak perlu teman-teman Menunggu lagi Lebih lama lagi Mending kita lakukan seperti ini Untuk mendapatkan tangan-tangan yang tepat Untuk mendapatkan percabangan yang lengkap Oke sahabat mose Sampai jumpa Di video saya berikutnya Jadi itu pengalaman saya Untuk menangani Untuk jenis pohon baru dan juga sancang Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam bonsai